Pemirsa Hasanah, ada saja cara orang untuk meraih keberkahan di hari Jumat. Ya, bagi umat Islam, hari Jumat adalah hari paling utama dari semua hari dalam sepekan. Hari yang penuh berkah, hari dikabulkannya doa, dan hari terbaik dari hari-hari lainnya. Oleh karena itu, maka tak heran jika banyak orang yang memanfaatkan keagungan hari Jumat ini dengan menuai beragam kebaikan. Seperti yang dilakukan pengelola pom bensin yang berada di kawasan Cibinung, Bogor, Jawa Barat, SPBU ini mengadakan promo Jumat berkah dengan menggratiskan 10 liter BBM Pertalite khusus bagi pelanggan yang hafal surat Al-Kahfi. Nah, saya mau coba ikutan promo Jumat berkah ini. Siapa tahu saya bisa dapat 10 liter bensin gratis. Promo ini berlaku setiap hari Jumat, mulai dari pukul 1 siang hingga jam 3 sore. Dengan maksimal 3 orang penghafal setiap pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mariani. Iya. Mariani. Iya. Bu, saya mau ikut promo Jumat berkah itu. Silahkan isi dapat. Hancurnya duduk. Salah-salah ikut, gak apa-apa ya, Bu? Gak apa-apa. Nanti saya cuma kasih klunya aja ya. Jadi kalau bisa satu ayat, nanti saya kasih klunya. Tidak, silahkan. Menyitar, hafalan surat Al-Kahfi terbilang cukup menantang. Karena surat ini bukanlah surat pendek. Terdiri dari 110 ayat. Perlu usaha lebih untuk bisa menyelesaikan surah ini. Al-Kahfi terbilang cukup menantang. Al-Kahfi terbilang cukup menantang. Al-Kahfi terbilang cukup menantang. Ya meskipun tadi saya sempat beberapa kali salah, tapi sama Ibu Yani dibenerin sampai saya berhasil menyelesaikan satu surat Al-Kahfi. Alhamdulillah ya Ibu. Promo Jumat Berkah ini telah diadakan sejak Agustus 2018 lalu. Sejumlah pelanggan sudah tercatat menjadi penerima BBM gratis melalui promo ini. Mulai dari pengemudi ojek hingga anak kelas 3 SD. Melalui program ini masyarakat diajak untuk mengamalkan ibadah agu yaitu membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Mbak, aku dapatkan kembali. Oh ya, kembali ya. Ini sudah di sini ya. Dari nol ya. Sebetulnya tujuannya sih saya hanya ingin mensosialisasikan pada masyarakat bahwa untuk malam Jumat atau hari Jumat itu kita sebaiknya membaca surat Al-Kahfi. Karena selama ini kan orang pasti taunya yasin ya. Padahal kan Al-Kahfi itu baik sekali. Tujuannya untuk supaya minimal SPBU yang kami kelola itu berkah. SPBU berkah, Kabupaten Burqah, dan Indonesia menjadi berkah. Itu yang paling utama. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memang menegaskan keutamaan surah Al-Kahfi. Terutama apabila dibaca pada hari Jumat. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat, Panasai. Itu sebabnya program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tertarik sih ya, tapi kebetulan saya memang gak hafal Al-Kahfi ya. Jadi ya bagus aja sih kalau memang Jumat berkah ada yang bisa baca Al-Qurannya, hafal Al-Qurannya sih bagus gitu ya. Ya bagus-bagus aja sih selama ini membantu masyarakat. Tertarik sih, cuman saya gak hafal selat Al-Kahfinya. Bagus-bagus, lebih baik diadakan di pemerintah seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang menghafal surah Al-Kahfi bisa dapet bensin gratis kan. Beberapa tahun terakhir, program promo dengan bacaan dan hafalan Al-Qur'an ini memang banyak dilakukan para pelaku usaha. Selain untuk mendapatkan keberkahan dalam usahanya, juga dapat mengajak orang lain melakukan kebaikan. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang mengajak orang lain beramal baik? Namun dengan iming-iming mendapatkan sesuatu. Sebenarnya hal ini dari dulu juga ada semacam yang namanya tarhib sama tarhib. Tarhib itu mengiming-iming sesuatu, apa hadiah atau apa saja, apabila orang itu mampu melakukan sesuatu hal yang baik. Taruhlah seorang ayah mengatakan kalau kamu bisa melakukan ini, maka dikasih sepeda. Itu kan tarhib. Terlepas daripada perbedaan pendapat, hal ini insya Allah tidak dilarang. Bahkan ini merupakan satu hal niat yang sangat baik. Niat baik yang pertama itu adalah paling tidak dia ini ingin bersedekah kepada orang-orang penghafal Quran. Ingin memuliakan penghafal Quran. Karena kalau lihat penghafal Quran ini kan dalam kenyataannya para ulama, Quran itu kan yashfa memberikan syafaat. Yarfak memberikan derajat tinggi. Yanfa kalau yanfa itu memberikan manfaat. Berarti kalau seandainya dia gara-gara hafal Quran, karena hafal Quran dia mendapatkan diskon atau dapat apa-apa. Itulah salah satu keaguan Quran. Yanfa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan berkah. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Al-Quran Surah As-Saudh ayat 29. Wallahu'alam bisawamu. Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.